Pang, Ahli Geografi Astronomi Bumi Prof. William, Ahli Ilmu Astronomi dan Antariksa asal Meksiko, Amerika Serikat Prof. Alfred Korner, Ahli Biologi Bumi Johannes Gatterberg, Universiti asal Jerman Ketiga ilmu jenis NASA ini telah percaya dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dan memutuskan untuk memeluk agama Islam secara terbuka Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi-lagi, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia melainkan wahyu, petunjuk, dan peringatan bagi manusia dari Tuhan semesta alam Al-Quran adalah kitab terupdate, terakhir, dan terbaru sebagai penyempurna dan penutup kitab-kitab sebelumnya yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran Di dalam Al-Quran berisi ilmu dan pelajaran yang mencakup astronomi, biologi, fisika, kesehatan, dan ilmu teknologi Kali ini kebenaran Al-Quran datang dari ilmu antariksa luar angkasa dan terbukti secara terperinci 100% benar secara ilmiah dan penelitian Salah satu penyumbang dana terbesar di NASA atau National Aurologic and Space Association ternyata berasal dari Arab Saudi untuk pengembangan program luar angkasa Amerika Serikat dan penelitian umum luar angkasa jangka panjang Sebagai rasa terima kasih NASA kepada Arab Saudi atau umat muslim sebagai donatur pemberi dana terbesar pengembangan NASA, yaitu NASA mengikut sertakan Pangeran Sultan bin Salman, putra dari Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud untuk ikut terbang mengorbit bumi tepatnya pada tahun 1985 menggunakan pesawat pulang aling di Skopri milik NASA yang diterbangkan dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat Ada hal yang menarik sepanjang perjalanan karir NASA selama penelitian di luar angkasa yaitu mereka terjub dengan pemandangan aurora ketika di-zoom ribuan kali dengan kamera luar angkasa super canggih yang bernama Dark Earth Dari penelitian dan pengamatan panjang tersebut akhirnya ilmuwan NASA mendapat informasi dan kesimpulan bahwa bumi ini dahulunya menyatu dengan langit dan terpisah akibat adanya ledakan Big Bang atau Supernova atau Rosnova Salah satu ilmuwan ahli NASA sekaligus kepala penelitian eksperimen planet yang bernama Karner mengklaim mengatakan bahwa kehidupan manusia di planet diawali dengan turunnya air maka setiap planet yang dituruni air maka akan ada kehidupan di dalamnya Maka dari itu NASA yang dipimpin ilmuwan bernama Karner berambisi meneliti dan menjelajah planet-planet untuk mencari tahu apakah di sana terdapat air karena air adalah cikal bakal kehidupan Ternyata sistem dan hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu melalui Al-Quran secara terperinci dan 100% benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dan diberitahu oleh Tuhan Semesta Alam melalui Al-Quran yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-30 yang artinya dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan unsur-unsur pembentuk materi bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup maka mengapakah mereka tidak juga beriman ayat ini terdengar dan terlihat jelas sesuai apa yang dikatakan oleh kepala penelitian NASA yaitu Profesor Dr. Alfred Korner bahwasannya ia berpendapat bumi itu dahulunya adalah satu yang padu dan terbentuk dengan adanya ledakan Big Bang dan bumi itu hidup setelah dituruni air maka setiap planet yang dituruni air maka akan ada kehidupan di dalamnya hal inilah yang membuat para insinyur dan ilmuwan barat terkejut sekaligus terkejut atas kebenaran Al-Quran bergimana mungkin bergimana mungkin dan saya tidak ada cara untuk tahu dimana mereka datang tapi saya rasa itu sangat menarik bahwa mereka ada di sana dan bahwa ini berjalan berjalan untuk menemukan bahwa beberapa bahagian bahwa saya rasa itu harusnya adalah manusia I'm very much impressed by finding true astronomical facts in Kuala. And for us, we modern astronomers have been studying very small fields of the universe. We concentrated our effort for understanding of very small facts. Because by using the telescope, we can see only very few facts this time without seeking for the universe. So, by feeding Kuala and by answering to their questions, I think I can find my future way for the investigation of the universe. Thinking of many of these questions and thinking where Mohammed came from, he was, after all, a Bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe. Because scientists have only found out within the last few years, with very complicated and advanced technological methods, that this is the case. Somebody who did not know something about nuclear physics, 1400 years ago, could not, I think, be in a position to find out from its own mind, for instance, that the earth and the heavens have the same origin, or many other of the questions that we have discussed here. And pada akhirnya, ilmuwan-ilmuwan ini akhirnya memeluk Islam, dan mereka harus kehilangan jabatan mereka sebagai kepala penelitian dinasa, dan negara barat berusaha menutupi berita ini, dan menutupi berita kebenaran Islam. Bahkan seorang penulis filsuf dan sejawan Inggris yang perkenal bernama Thomas Curley, ia menulis buku yang berjudul, One Horace, Heroacy, and the Heroic in History, yang ditunjukkan kepada negara barat. Betapa menabjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang, dan kaum nomaden atau baduy menjadi sebuah bangsa yang paling maju peradapannya, hanya dalam waktu kurang dari tua dekade. Kebohongan yang dipropagandakan kaum barat, yang diselimutkan kepada orang ini atau Muhammad, hanyalah mempermalukan diri kita sendiri, sosok jiwa yang besar, yang tenang, seorang yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi, dia diciptakan untuk menerangi dunia, begitulah perintah sang pencipta dunia. Di antara aib terbesar hari ini, ialah bahwa masih ada saja orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama bohong, dan Muhammad adalah penipu. Begitulah isi dari pernyataan buku yang ditulis oleh Thomas Curley yang laris manis di pasaran, yang menyatakan bahwa betapa bodohnya negara barat yang masih belum percaya Islam, padahal sudah banyak pembuktian sense dan teknologi bahwa Muhammad benar-benar nabi terakhir pembawa berita dari langit. Inilah bukti bahwa...